Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya Kembali lagi bersama Be Education Channel Channel edukasi otomotif terkini Mari kita lanjutkan kelas otomotifnya Kali ini kita bakalan membahas tentang sistem pengapian pada sepeda motor Sesuai dengan requestan para sahabat Jangan di skip, karena ini bakalan berkelanjutan di beberapa episodenya Pastikan juga kalian semua sedang enjoy dan siap menerima informasinya Kalau begitu mari kita langsung gaskan Kita mulai dari penjelasan dari isi video kali ini Di episode ini kami akan membahas tentang sistem pengapian secara umum terlebih dahulu pada unit sepeda motor Dimana selanjutnya akan dibahas tentang fungsi, syarat efisiensi, jenis, dan komponen dari tiap jenisnya Kami buka terlebih dahulu dengan penjelasan dan fungsi dari sistem pengapian Sistem pengapian adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengatur proses pembakaran Untuk menggunakan api busi di waktu yang sudah ditentukan Yang idealnya dilakukan proses pembakaran yaitu di akhir langkah kompresi Untuk penjelasan mengenai proses kerja engine 2 dan 4 langkah silahkan Kawan-kawan cek video kami berikut ini Jangan sampai gagal paham ya Karena ini adalah dasar yang harus dikuasai kawan-kawan semuanya Untuk menentukan langkah perbaikan yang harus dieksekusi nantinya Mari kita lanjutkan ke bagian kedua Untuk mencapai efisiensi yang baik Sistem pengapian haruslah atau wajib memiliki syarat yang harus dipenuhi Yaitu yang pertama adalah tekanan kompresi yang sesuai Yang artinya tekanan kompresi ini tidak boleh terlalu tinggi Ataupun terlalu rendah dari standarisasi sistem bawaannya Jadi maksudnya kita membahas semua hal ini sesuai standarisasinya terlebih dahulu ya Untuk rubahan atau kostumisasi akan dibahas di video yang berbeda Yang kedua waktu pengapian yang tepat Yang artinya waktu pengapian tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat Oke kami berikan sedikit informasi tentang diagram pembukaan katup berikut Sebagai dasar pemahaman waktu pengapian Kita lihat pada gambar ada bagian yang kita tandai Itu adalah waktu pengapian Yang jadi kesimpulannya adalah Di setiap diagram pembukaan katup akan kalian temukan Dan bahwa waktu pengapian ideal adalah di akhir langkah kompresi Jadi bukan di awal langkah usaha Untuk nilai derajatnya nanti kalian akan temukan beberapa standar yang berbeda Di setiap kondisi RPM mesinnya Oke kita berikan contohnya Untuk putaran rendah waktu pengapian kita dapati antara 8 sampai 15 derajat Putaran tinggi di kisaran 25 sampai 30 derajat putaran engkol Untuk ketepatan derajat ada baiknya Nanti kita cek sama-sama dengan contoh unit sepeda motor dan spesifikasi standarnya Yang selanjutnya adalah api busi harus kuat Kuat yang dimaksud adalah api busi yang dihasilkan harus tetap optimal dan konstan Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi tegangan induksi untuk api busi tersebut Yaitu penggunaan kabel busi yang sesuai Penggunaan coil yang sesuai Penggunaan busi yang sesuai Penggunaan kondensor yang sesuai Penyetelan waktu pengapian yang tepat Dan yang terakhir adalah penyetelan celah busi yang sesuai Yang terakhir adalah perbandingan campuran udara dan bahan bakar yang sesuai kebutuhan Jadi fungsi karburator di motor konvensional dan injektor dan sistem aliran udara di motor injeksi Itu akan menentukan keefisiensian dari proses pembakaran atau proses kerja mesin Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan komponen sistem pengapian Jenis pengapian pada sepeda motor kita bisa bagi menjadi 3 jenis Yaitu yang pertama sistem pengapian konvensional Yang diantaranya adalah sistem pengapian AC dan sistem pengapian DC Yang kedua adalah sistem pengapian elektronik atau jenis transistor Diantaranya adalah semi transistor dan full transistor Dan yang ketiga adalah sistem pengapian CDI Di sini kita bagi menjadi CDI AC dan CDI DC Mari kita bedakan secara umum jenis-jenis tersebut Sistem pengapian konvensional atau biasa kita sebut model platina Kita dapati di motor-motor zaman dahulu ya Kita coba uraikan komponen-komponen dari jenis konvensional ini Komponennya terdiri dari yang pertama adalah sumber tegangan Untuk jenis AC sumber tegangannya adalah alternator atau spool Dimana alternator ini mengubah putaran mesin menjadi tenaga listrik AC Dan untuk jenis DC bersumber dari baterai atau aki Jelas fungsinya sebagai penyedia tegangan DC Dan biasanya untuk sistem baterai ini akan diikuti oleh sistem pengisian pada unit sepeda motornya Yang kedua adalah ignition switch atau kunci kontak Yaitu saklar utama untuk memutus dan menghubungkan rangkaian pengapian Kunci kontak ini untuk jenis AC biasanya dikenal dengan pengendali masa atau pengendali negatif Dan untuk jenis DC dikenal dengan pengendali positif Yang ketiga adalah ignition coil Komponen yang menaikkan tegangan dari sumber menjadi tegangan tinggi yang dibutuhkan oleh busi Tegangan yang dihasilkan adalah hasil proses AC komponennya Yang berupa kumparan primer, kumparan sekunder, dan lain-lain Yang keempat adalah kontak breaker dan breaker cam Atau kita lebih mengenal dengan nama platina dan knock platina Platina berfungsi sebagai trigger Dimana platina ini memutuskan dan menghubungkan arus listrik yang mengalir pada kumparan primer Yang bertujuan untuk membangkitkan tegangan tinggi pada kumparan sekunder dengan cara induksi elektromagnetik Sedangkan breaker cam berfungsi untuk mengatur waktu pembukaan dan penutupan dari platina tersebut Yang kelima adalah kondensor Yaitu komponen yang berfungsi untuk meredam atau menyerap loncatan bunga api pada platina Yang terjadi pada saat kontak platina terbuka Yang bertujuan untuk mempercepat pemutusan arus primer tadi Yang terakhir adalah spark plug Atau kita sebut yaitu busi Mengeluarkan arus tegangan tinggi berupa loncatan bunga api atau percikan bunga api melalui elektrodanya Busi terdiri dari berbagai macam komponen di dalamnya Dan busi dapat kita bedakan jenisnya dari temperatur ruang bakarnya Yaitu busi dingin dan busi panas Kemudian jika kita lihat dari bahannya Maka kita dapati ada busi platinum, busi iridium, busi silver dan lain-lain Selebihnya akan kita bahas di video yang berbeda ya Sementara ini kawan-kawan bisa cek terlebih dahulu di short video kita Yang menginformasikan jenis busi dalam berbagai aspek Coba cek untuk tambahan informasinya Kita lanjut dulu ke komponen sistem pengapian elektronik Untuk semi transistor masih menggunakan platina Ingat ya untuk semi transistor masih menggunakan platina Fungsi platina diganti dengan fungsi yang bernama transistor Untuk platina di jenis semi transistor ini hanya berfungsi sebagai saklar Yang memutuskan dan menghubungkan arus ke transistor Sedangkan transistor disini berfungsi sebagai saklar arus primer coil Jadi yang berhubungan langsung dengan primer coil adalah transistor Untuk komponennya hampir sama dengan jenis konvensional Akan tetapi tambahannya adalah unit transistornya Oke sekarang kita masuk ke jenis full transistor Jenis ini tidak menggunakan platina Yang artinya jenis ini murni pengapian elektronik Dan tambahan komponennya kita dapati ada unit pickup coil Itu berfungsi untuk mendeteksi waktu pengapian yang dikirimkan berupa sinyal ke bagian igniter unit Dimana igniter unit tersebut terdiri dari transistor, dioda, resistor, dan lain-lain Igniter unit ini secara umum berfungsi untuk mendeteksi timing pengapian berupa sinyal Yang digunakan untuk memutuskan arus basis pada transistor Sinyal ini memiliki frekuensi sesuai putaran mesin Komponen yang lainnya masih tetap sama guys Dan itu tambahan komponen dari jenis full transistor Silahkan disimpulkan masing-masing ya untuk tiap perbedaan komponennya Kita lanjut dulu ke sistem pengapian jenis CDI Singkatan dari apa CDI itu? Yaitu kapasitor discharge ignition CDI bekerja menggunakan kapasitor yang berfungsi untuk mengontrol tegangan, menyimpan, dan melepas muatan arus listrik CDI AC umumnya terdapat pada sistem pengapian elektronik yang suplai tegangannya berasal dari surge coil atau coil pengisian atau sumbernya Dalam flywheel magnet atau rotor magnet pada alternator atau spool Intinya sumber dari sistem pengapian ini adalah dari alternator Akan tetapi di sistem pengapian lanjutannya menggunakan CDI, bukan platina, dan juga bukan transistor Oke, coba kami berikan untuk rangkaian kelistrikan CDI AC-nya seperti ini Kita temukan komponen disana ada exciter coil atau surge coil Kemudian ada CDI unit yang berisi tiristor, trigger, dioda, dan kapasitor Selanjutnya coil dan busi Untuk proses kerja di tiap-tiap jenis sistem pengapian akan kami coba bahas di video yang berbeda ya Kita lanjut terlebih dahulu ke jenis CDI DC Untuk jenis DC sudah jelas, sumbernya berasal dari baterai atau aki Prinsip dasarnya seperti ini, coba kami sandingkan dengan gambar rangkaiannya ya Baterai mensupply tegangan 12V ke inverter yang terdapat di unit CDI Inverter akan menaikkan tegangan menjadi 350V kurang lebih Tegangan tersebut diisikan ke kondensor atau kapasitor dan akan di-discharge ketika diberikan sinyal oleh pickup coil Seperti biasa, hal tersebut dibutuhkan oleh primer coil untuk membangkitkan sekunder coil Jadi seperti itu kawan-kawanku yang luar biasa Mohon maaf kalau pembahasannya sedikit bikin puyeng ya Gak apa-apalah, ya kami yakin kalian adalah orang-orang yang luar biasa yang gemar untuk belajar Karena playlistnya kelas otomotif, jadi isinya pasti teori otomotif terapan Mohon maaf juga kalau sedikit mendalam, kami sangat berusaha membatasi pembahasannya supaya tidak terlalu memusingkan Seperti biasa, jika ada tambahan atau sesuatu hal yang keliru yang tidak disengaja Kami persilahkan untuk menambahkannya di kolom komentar dan kita sharing bersama di sana Bahasan sistem pengapian masih sangat panjang, tapi kami akan berusaha untuk memenuhi bab per babnya di beberapa episode ke depan Minta dukungan dan doanya untuk kelancaran semuanya Jangan di subscribe jika tidak bermanfaat Dan silahkan subscribe jika terasa manfaatnya Terima kasih semuanya, sehat selalu Berjumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya